Hai semuanya ya Eh pasangan miskin keluar keluar ngapain kamu disini Oh jadi ini rumah kalian ya yang katanya itu kaya Aduh bunga-bunganya ini sudah mau layu ya gimana nih kalau tambah layu kan nggak bisa disiram disini lagi krisis air gimana ya Iya kenapa Bapak urepnya ada nggak ada Bapak urepnya lagi keluar emang kenapa ini bu saya mau pinjam mobilnya ngomentirin orang sakit emang siapa yang sakit Bumerto bu Oh sakit apa ya sakit jantung dari kapan yang sakit udah dua hari yang lalu Oh tunggu saya ambil ke kotaknya tapi gak mau minta bantu yang lain kan Oh ya sudah hati-hati ya nanti saya nyusul ke sana Aduh gimana ya sakit apa dia ya mana mas urep udah ada lagi terus aku mau siap sama siapa kesana ya udah aku masuk aja tuh memangnya siapa yang sakit bu Merto Oh yang katanya bukannya dia sakit-sakitan ya lah iya makanya dia sakit sekarang Oh tapi sepeda gak ada nih ya makanya mobil juga gak ada terus kamu naik apa ya udahlah mending jalan kaki aja aku lihat-lihat kalian semenjak kita dari kota kok penampilannya tetep kayak gitu ya emang kenapa kalau kita keterampilan kayak gini eh kok beribang itulah ngomongnya biasa aja kita sudah-sudah sudah tuh kita gak eh mau kemana tuh gak sopan sih kita ngomong tuh ngomong sama kalian kalian ya ngomong nanti lagi kita ada urusan kita ini keburu so penting kalian ada urusan apa emang ada yang penting sama kalian ya urusannya kan gara-gara kamu tetep ada perubahan kayak gitu ya adalah apa ya apa ya kita lihatnya juga enak banget juga enak dilihat jangan lihat kamu sudah bersalah kok malah kok ngomongnya ya kenapa enggak tahu tuh aku ntar ganti rugi ya kenapa wangan motor mulu nggak kenapa-kenapa eh motor keren kenapa kan kamu coba motor sedang hidup sedang solok kenapa hubungannya sama kamu bermasalah banyak masalahnya apa ya lihat tuh lihat tuh mungkin sekarang dia so-soan jadi Ustadz sama Ustadz dan lihat aja penampilannya tuh so-soan pakai saharung emang mau kemana mau sunat kalian ini dateng-dateng sudah munabrak masih ngata-ngatai nggak terima nggak terima nggak enggak tahu Bustadanya emosian ya kalau baluin santai dong Bustada jangan emosian pinter cerama tapi dirinya sendiri gak diceramain gimana sih Bustada nih Bustada tuh sabar jangan gampang nyolot bu kamu tuh diam gak ada usah banyak omong tuh Bustadanya marah lagi gimana kamu tuh ngapain lurus-murus aku kamu tuh siapa aku hei mau kita banyak ngomong kita banyak uang sedangkan kamu cuma modal jalan kaki banyak uang katanya eh kamu gak bisa nilai kita-kita naik motor kamu jalan kaki ya kenapa jalan kakinya punya jalan kaki banyak uang enggak tahu tuh Bustada tuh harusnya sabar gitu masih contoh nih ke orang-orang orang-orang cuman bisa ceramah sana-sini Bu ceramah aja sana-sini dirinya sendiri tukang ngomel-ngomel kayak gitu kan kita bukan kita bertiga bukan Bustada kita kan orang-orang biasa jadinya ya gak apa-apa kan seharusnya Bustada yang biasanya ngasih tahu sama kita lo iya dong kan Bustada aja yang biasanya ngasih tahu ke kita bukan malah ikut marah gimana sih Bustada Mama tadi kok ngomel juga Mama kalau ngomel beli kayak gitu oh iya ya sama aja kayak gitu kan dia Bustada Pak Ustadz ayo Pak lihat tuh nah cocok tapi dicocok banget lah Pak tapi sayang gak punya ahlak gak puasa kayaknya dia mukanya tuh sekarang pulang puasa nanti puasa kita batal baru saja emang udah batal dari tadi kan kalian yang emosikan kamu tuh reprip mulai dulu kok tetap bikin aja ya coba-coba kamu bulan puasa masih suka ngerendahin orang ngomel-ngomel ngahadang jalan lagi apa-apaan tuh kalian ngahadang jalanku jalan di tengah jalan ya itu ngahalangi motor lagi ya kalian yang gak liat-liat emang kita benar ya itu apalagi kalian tuh Bustada jadi cermin tuh buat orang-orang daerah sekitar sini sudah kalau begitu kita yang mau ngalah mending kalian berangkat aja kalau mau ngalah aku minta ganti rugi terus loh emang kita salah apa kalau minta ganti rugi kita ha katanya suaminya kamu menggalah ya tapi kan sepedamu gak apa-apa kan ya kamu bukan minta ganti rugi kamu minta uang kepada saya ya kan kamu Pak Ustadz kan sama Bu Ustadz biasanya banyak uang karena ayo dong kita minta uang kalau memang kalian apa bener-bener orang kaya tapi kalau kalian miskin ya janganlah katanya banyak uang loh kan kita ngetes kalau memang kalian kalau memang kalian kaya kalau memang kalian kaya sini dong kasih uangnya tapi kalau kalian miskin sini kamu tak kasih uang kalau kamu minta uang oh berarti bener-bener miskin miskin ini coba aja kasih pinjem sana kasihan tuh sudah lah nari-nari 2 tahun kamu kuasain ini sudah hampir buka loh ya terus kenapa kok malah ngomel-ngomel ya kalau gak ada urusan mending kalian pergi aja kok nyuruh kita pergi mending kalian aja yang pergi jangan pergi cepet ya sudah kita pergi aja eh 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 biar udah udah biar udah biar biar udah biar oh lari dari masalah tuh gak tau tuh pengecut ada kucing ada kucing ini ada kucing awas 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 ayo pak kita bawa pulang aja tapi mana orangnya ya ya mungkin belum datang ya yang dari rumah sakit ya udah kita tunggu aja ya ya kita duduk aja dulu disana tapi gak apa-apa ya gak apa-apa lah ini juga warga kita lagian kita gak masuk ke dalam gara-gara orang sialan tadi kita udah sampai gak kebahagiaan takjil gak apa-apa itu loh tadi gara-gara orang yang berdua itu kita sampai gak kebahagiaan takjil nih kita kan perigrati ini agak berani lah mana ada orang mesti berani eh pasangan miskin ngapain kamu disini oh jadi ini rumah kalian ya yang katanya itu kaya enggak dong kita lho baru pulang kita mau lewat aja disini ya kok kelihatan kalian dia amat ngikutin kamu emang siapa kamu artis ngikutin kamu punya banyak uang ternyata rumahnya kayak gini ini rumahmu krokos eh biasa aja jangan ketawa kenapa aku yang ketawa kok kamu yang sewat sudah tahu bulan masa pagi-pagi aja nah lah kita ngapain aja aku tuh benci lihat kamu deh mulai dulu ya kalau benci kamu gak usah lihat aku masalahnya kamu itu buat masalah dengan kita tau tuh dari dulu sampai sekarang kerjanya bikin masalah terus Sudahlah gak usah rame-rame terlagi buka puasa aku mau buka puasa emang kamu puasa uang dari tampangnya aja udah puasa emangnya kamu buka puasa aja untuk belinya gak tau ya gak apa-apa lah meskipun susah aku gak minta ke kamu juga apa perlu aku kasih ini enggak gak usah kita gak butuh uang dari kalian ini sombong ya maklum miliarder tuh mah hajar aja tuh mah kasih pelajaran aja mah apa emang kamu semenjak kapan jadi Ustadz tanya-tanya Ustadz Gadungan kayak gitu Ustadz Gadungan tapi siapa juga yang mau jadi kayak gitu Ustadz apa gak meyakinkan kayak gitu ya Sudahlah sudah kalian ngapain sih kesini eh gak nanti kamu sama setifika aja yuk sini enggak enggak kenapa oh dia sudah terbiasa miskin udah gak usah pegang pegang ya jadinya gak mau dia aja sama kita beda terancar iya dong beda kok megang aja so an gak tahu tuh so suci gominya gak terima eh mas kalau ada orang ngomong tuh dengerin mulai tadi di megang kumisnya terus memang kumisnya ada kutunya kau cobor dari dipegangin hehehe 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 sudah kamu gak apa-apa rendahin saya tapi jangan lejekkan istri saya hehehe gitu aja gitu aja cemburu terserah kita istrinya saya aja biasa aja kok malah kamu orang yang gak punya kutu gak tau tuh ya mungkin istrinya kamu gak gak punya perasaan sama kamu gak punya perasaan istrinya saya itu dimodalin mas makanya dia man kaku gak tau tuh gitu aja cemburu kayak gak ada perempuan lain tuh 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 eh mas sudah jangan di kayak gini kan ini rumah orang rumah orang ya kamu gak mau ngakui rumahnya sendiri gak kamu makhluk makhluk aneh eh mas kalau belum tau kebenarannya tuh jangan sok tau nanti mau lu sendiri loh kita sudah tau ngapain cari tau kalau sudah ada faktanya faktanya kamu tuh gak punya rumah selek udah lah mbak daripada kamu sama burek ini mending sama aku aja eh kok dari tadi kamu lepasin lepasin eh jangan pegang pegang pami saya ya kayak gitu aja dari tadi saya sudah sabar ya sekarang bulan puasa kok kalian malah menguji kesabaran saya pak ustadnya malah enak darah pemirsa darah tinggi pak ustad sabar pak ustad sabar pak ustad sabar dong bulan puasa nih memang hati ibaratkan loh palingan gak puasa memang keberapa sih kesabaran pak ustad gak tau katanya sabar gak ada ustadnya pak ustad tapi kenapa pak ustadnya malah ngomong kayak gitu sudah sudah kamu ngapain sih kok ngajak-ngajak aku padian ngapain ikut kamu gak ada gunanya sudah lah pak ustadnya sudah mulai ngamuk ayo kita pulang yuk aku kasihan sama ustadnya kalau sama aku pasti di modali yaudah gak kepentingan sih adik tapi anak juga aku juga gak butuh sama kalian berdua ya enak sama juga yang butuh sama kamu oh pak ustadnya mulai marah ayo ma daripada mulai ada ini dia yaudah sana pulang kita iya gak penting kalau kok gak penting loh 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 kok itu kan masaknya adik adik itu sudah dibawa ke rumah sakit kan iya bu pak terus orangnya kemana ya lho orangnya kok gak lho dirawat inap iya itu kunci mobilnya pak oh oh jadi gimana ntar lagi kamu kesana loh kalau bapak mau kesana motor saya aja pak eh apa-apa pakai motor mau minjem emang ini siapa sih mas Hadid dia pakai di sini oh iya jadi gimana kalian masih mau tinggal di sini apa mau saya usir emang kamu siapa musir kita ngaknya kamu apa ngaknya kamu apa oh kalau begitu oh kalau begitu enggak tahu tuh enggak tahu tuh jelas kan kalau kamu itu siapa di sini dia siapa mas Hadid dia gak tahu saya siapa dia dari tadi sudah ngina saya kan saya sudah bilang mas iya pak kadis di daya lagi kapan yang bilang tadi emang mulai kapan dia jadi pak kades kan aku baru ketemu sama kamu aku gak kenal juga sama kamu enggak 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 sudah lah yuk kita keburu enggak 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 apa lihat-lihat semuanya mending kamu berbenci aja mas ini rumah orang yang sedang sakit saya kesini sedang menjenguknya enggak tahu emang bener gitu ceritanya iya bener kamu jangan acting-acting kayak di FTV ya banyak banget ngomongnya sudah lah kita ini keburu jangan ganggu kita eh mulai tadi kamu kok banyak ngomong ya buktinya mana mana buktinya sini sini kasih tahu sekarang dia mau bukti apa saya gak bawa apa-apa sekarang bulan Ramadan jangan berbongong kamu ini kan tau ini Pak ini ketinggalan ketukanya di mobil Pak makasih ya dit kami mau burit-burit tunggu dulu kamu banyak salah Iya Pak kita minta maaf Pak kita banyak salah sama Bapak Kadet mohon iya biasanya kan saya memaafkan ya apalagi Bapak Kadet Ya sudah warga kita sekarang ada yang sakit dan ada di rumah sakit mending kalian kesana aja nggak usah kamu harus kesana orang baru pulang Pak dari kota jadi kita nggak tahu kalau Bapak Urib ini jadi Bapak Kadet bukade jangan emosi dong Bu sudah saya duluan ya yaudah Pak Kadet dadah Pak Kadet apa sih Bukadet Bukadetnya emosian ya ternyata itu Pak yaudah kita lalu cepetan ada darah